Pemirsa Polores Tajambi berhasil mengamankan sebanyak 6 bandar dan 5 kurir pengedar narkotika. Ada pun jenis narkotika tersebut berupa ganja, sabu, dan pil ekstasi. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polores Tajambi berhasil amankan 6 bandar dan 5 kurir narkotika berjenis ganja, ekstasi, hingga sabu-sabu. Dalam operasi antik Sikinca yang dilaksanakan selama 20 hari, yakni sejak 13 Februari hingga 4 Maret 2023. Kapolores Tajambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, dari para pelaku ini ditemukan jumlah barang bukti sabu sebanyak 26,27 gram dan apabila dirupiahkan sebesar 31 juta rupiah. Sedangkan narkotika jenis ganja sebanyak 25,19 gram atau kurang lebih hampir 26 kilogram, serta narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 598 putir. Eko juga menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan ini, jika ditotalkan keseluruhannya mencapai 679 juta rupiah. Ada pun dari 11 orang pelaku yang diamankan tersebut, terdapat 2 orang pelaku yang merupakan seorang residivis. Eko juga menuturkan narkotika tersebut berasal dari berbagai daerah. Ada pun sabu dibawa dari Riau dan Aceh, sedangkan pil ekstasi berasal dari wilayah Sumatera. Barang bukti tersebut akan diedarkan para pelaku di wilayah kota Jampi yang dijual dengan kemasan kecil atau per paket dengan harga yang bervariasi. Dari barang bukti yang ada, ini sebanyak 8 laporan polisi atau 8 kasus, terdiri dari sabu, apitamin sebanyak 5 kasus, ganja ada 2 kasus, dan pil ekstasi ada 1 kasus. Untuk tersangka sendiri, kita berhasil mendapatkan 11 seorang tersangka, laki-laki semua. Kemudian untuk jumlah barang bukti, sabu sebanyak 26,27 gram, apabila kita rupiahkan ini sebanyak 31.200.000, Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan oleh kepolisi yang bersama dengan BNN menggunakan mesin incinerator. Fasil Cik TV melaporkan.